Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, supaya berlari kepada tujuan. Alkitab berkata dalam Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita semua memiliki pengalaman yang harus diperoleh dan salib yang harus diangkat. Jika kita mempelajari kesenangan kita sendiri dan memuaskan keinginan dan selera kita sendiri, kita akan mendapati diri kita kekurangan pada hari pembalasan dan pahala. Jika kita hidup untuk melakukan kebaikan bagi orang lain dan memuliakan Tuhan, kita tidak akan memikirkan diri kita sendiri. Tetapi kita akan berusaha untuk berguna di dunia, memberkati umat manusia, dan kita akan menerima berkat baik sekali dari bibir sang guru. Kita harus hidup untuk dunia yang akan datang. Sungguh celaka jika kita menjalani hidup yang serampangan dan tanpa tujuan. Kita menginginkan suatu tujuan dalam hidup. Hidup untuk suatu tujuan. Tuhan, tolonglah kita semua untuk lebih rela berkorban. Tidak mementingkan diri sendiri, lebih melupakan diri sendiri dan kepentingan diri sendiri. Dan berbuat baik. Bukan untuk kehormatan yang kita harapkan akan kita terima di dunia ini. Tetapi, karena ini adalah tujuan hidup kita dan akan menjawab akhir dari keberadaan kita. Biarlah doa harian kita naik kepada Allah agar ia melepaskan kita dari sikap mementingkan diri sendiri. Saya telah melihat bahwa mereka yang hidup untuk suatu tujuan berusaha untuk memberikan manfaat dan memberkati sesamanya dan untuk menghormati dan memuliakan penebus mereka. Adalah orang-orang yang benar-benar bahagia di bumi. Sementara orang yang gelisah, tidak puas, dan mencari ini dan menguji itu dengan harapan menemukan kebahagiaan. Selalu mengeluh karena kekecewaan. Dia selalu kekurangan, tidak pernah puas, karena dia hidup untuk dirinya sendiri. Biarlah tujuanmu adalah untuk berbuat baik, untuk melakukan bagianmu dalam hidup dengan setia. Ada ketergesa-gesaan dan kegembiraan. Orang-orang dengan tergesa-gesa menginvestasikan modal uang mereka dalam bentuk obligasi dan saham menjadi kaya dalam satu hari, namun tidak pernah merasa puas. Mereka terus berinvestasi dengan harapan yang tidak masuk akal. Saham bank turun, jutawan di pagi hari menjadi pengemis di malam hari. Dan cara yang mereka pikirkan untuk mengakhiri masalah ini adalah dengan pistol, tali, atau air teluk. Uang adalah berkat ketika mereka yang menggunakannya menganggap bahwa mereka adalah penata layan Tuhan, bahwa mereka menangani modal Tuhan, dan suatu hari nanti harus mempertanggungjawabkan penata layanan mereka. Cinta akan uanglah yang dikutuk oleh Alkitab sebagai akar segala kejahatan. Cinta yang sedemikian rupa, sehingga ketika seseorang kehilangan uang, kehidupan yang berharga yang telah Allah berikan kepadanya menjadi tidak berarti lagi, karena uangnya telah lenyap. Supaya berlari kepada tujuan, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.